4 rumah warga di kawasan padat penduduk Jalan Mangga Besar, 13 sawah besar Jakarta Pusat terbakar pada kami sore. Petugas kesulitan memadamkan api karena akses jalan yang sempit. Kebakaran mengasukkan 4 rumah di kawasan padat penduduk Jalan Mangga Besar, 13 sawah besar Jakarta Pusat. Petugas dan warga berjibaku memadamkan api. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena akses jalan sempit menuju lokasi kebakaran. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik. Setelah itu pemirsa ratusan kendaraan dari arah Jakarta terpaksa putar balik di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Warga diminta putar balik karena tidak membawa hasil negatif dari swab antigen. Protokol kesehatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat mewajibkan wisatawan menunjukkan hasil swab antigen negatif. Jika tidak membawa hasil swab antigen, Satpol PP akan meminta kendaraan untuk putar balik ke arah Jakarta. Surat antigen berlaku selama 3 kali 24 jam. Membatasan kendaraan dan wisatawan dilakukan untuk mengurangi angka kasus COVID-19. Dan untuk mengetahui kondisi terkini lalu lintas di sekitar puncak sudah adarkan kami Vito Erlangga di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Vito, apakah saat ini petugas masih melakukan razia swab antigen? Ya baik, Davi dan pemirsa dapat kami laporkan untuk razia kendaraan sendiri sudah dilakukan oleh petugas Satpol PP bersama dengan petugas kepolisian serta tiga pilar lainnya pada pukul 7 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Namun, untuk sore hari ini agenda terkait dengan pemeriksaan kendaraan ini sudah tidak ada. Artinya, dan berdasarkan data terakhir yang kami terima, setidaknya lebih dari 300 kendaraan terpaksa harus putar balik menuju ke arah Jakarta karena tidak membawa hasil swab antigen negatif. Kemudian, Davi dan Anissa perlu kami sampaikan bahwa untuk kondisi arus lalu lintas terkini di kawasan Simpang Gadok, Puncak, Bogor, Jawa Barat saat ini terpantau ramai lancar. Dan baru saja sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, petugas kepolisian yaitu Satlantas, Polres, Bogor memperlakukan sistem rekayasa lalu lintas satu jalur atau one way dari arah puncak menuju ke arah Jakarta. Penerapan rekayasa lalu lintas ini disebabkan karena berdasarkan pemantauan petugas kepolisian akan terjadi titik-titik kepadatan di sepanjang Jalan Raya Puncak, Bogor. Salah satunya yaitu di tempat di mana saat ini saya melaporkan yaitu di Simpang Gadok, kemudian di Simpang Megamendung, dan kemudian titik ketiga yaitu di Pasar Cisarua. Kemudian untuk proses pengecekan kendaraan ini akan dilakukan terus secara berkala berdasarkan penuturan dari Kepala Satu Pol PP Kabupaten Bogor. Pihaknya sendiri mengatakan bahwa pada hari esok ini akan dilakukan kembali pemeriksaan kendaraan. Maka dari itu bagi warga Jakarta atau warga di luar Bogor yang ingin berwisata di kawasan Puncak, Bogor disarankan untuk membawa hasil swab antigen negatif jika menuju ke kawasan wisata Puncak, Bogor. Kembali ke Anda. Pemeriksa PT Kereta Api Indonesia menerbitkan aturan baru bagi calon penumpang yang akan melakukan perjalanan. Aturan yang diterbitkan berkaitan dengan usia calon penumpang dan masa berlaku tes bebas COVID-19. Tidak terjadi kenaikan calon penumpang yang signifikan di Stasiun Pasar Senai Jakarta pada libur Isrom Irods hari ini. PT Kereta Api Indonesia menerbitkan aturan baru bagi calon penumpang yang akan melakukan perjalanan pada libur panjang, yakni pada tanggal 11 dan 14 Maret 2021. Pertama adalah batasan usia untuk berkas keterangan bebas COVID-19. Calon penumpang yang diturunkan hingga usia 5 tahun. Di hari normal adalah 12 tahun. Kedua yakni masa berlaku tes COVID-19 yang dipersingkat semula 3x24 jam menjadi 1x24 jam. Tahunya sih yang antigennya berlakunya 3 hari, cuma ternyata pas sampai sini, ternyata hari libur itu cuma berlaku sehari, jadi saya refund aja tiketnya. Jadinya mau ganti ke jam malam, tapi saya mau genus lagi di sini sih. Stasiun Pasar Senen masih menyediakan fasilitas tes genus dan rapit antigen sehingga calon penumpang bisa melakukan perjalanan dengan biaya tambahan, masing-masing Rp20.000 dan Rp105.000. Suasana yang sama juga terjadi di terminal terpadu Pulau Gebang. Tidak terjadi lonjakan calon penumpang yang menuju luar kota Jakarta. Pagi tadi tercatat 443 penumpang berangkat dari terminal Pulau Gebang. Penumpang menuju beberapa wilayah tujuan, seperti Solo, Surabaya hingga Madura. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa pemilik kucing di Lamongan kini bisa memeriksakan kesehatan kucing mereka di pos Yandu khusus kucing. Dan pemirsa informasi ini menutup kebersamaan kita dalam Ainews sore hari ini. Mau kiri teman-teman yang bertugas, saya Ainews Adasuki. Dan saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Jawa Timur menggelar kegiatan pos Yandu khusus untuk kucing. Kegiatan yang diadakan di perumahan demangan residens ini bertujuan memberikan perlindungan kesehatan bagi kucing. Kucing-kucing yang diperiksa maupun diobati di pos Yandu ini tidak dipungut biaya alias gratis. Pelayanan yang diberikan berupa pemeriksaan kesehatan, penanganan penyakit ekstoparasit dan endoparasit, pemberian vitamin dan pelayanan kesehatan lainnya. Tujuan pos Yandu kucing ini untuk mengedukasi masyarakat agar mengetahui lebih awal gejala penyakit pada kucing. Selain itu agar pemilik kucing memiliki kesadaran menjaga peliharaannya dengan baik dan benar. Pos Yandu kucing juga bertujuan sebagai upaya pengamatan penyakit hewan menular dan zoonosis. Karena 60 hingga 70 persen penyakit zoonosis berasal dari hewan yang ada di sekitar kita. Kucing ini bisa menularkan penyakit baik itu antar sama-sama hewan, tapi juga bisa menularkan pada zoonosis ya. Sehingga kami menginjasi masyarakat bisa memahami terhadap bahaya penyakitnya, karena itu menjadi sukaan dan setiap hari mereka selalu bersama-sama dengan kucing. Sehingga itu jangan sampai nanti ada suatu penularan. Terima kasih. Terima kasih.